Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di DPM Interview Ya disini Saya akan Menginterview orang-orang yang keren Menginspirasi dan pokoknya Membanggakan banget deh ya Jadi sayang-sayang dong kita ada channel Youtube dan ada kuota Ada HP tapi gak dipakai buat hal-hal yang positif Nah sekarang saya Masih di Hotel Giazluansa Dalam event final Jambore TIK Kominfo 2017 Dan sudah bersama saya ada Bro Fandi Dawenan Halo Bro apa kabar? Halo Bro Limas aku kabar baik Terima kasih udah diundang disini Oke kasih kita sudah ada di vlog yang minimalis ini ya Jadi Bro Fandi ini Dia bini Katunggolika banget Jadi lahir di Toraja ya Asal Toraja Tinggal KTP di Papua Tapi ikut Jambore mau makin di Bali Luar biasa banget Bro Fandi Boleh Cerita gak sekarang kegiatan apa nih? Oke Terima kali Sekali lagi terima kasih Buat undangan Bro Dimas disini Oke Jadi aku Gak ada kartu undangannya kok Aku di Papua Domi Silinya Ngajar di salah satu sekolah disana Kebetulan dipercaya juga Untuk pegang Lab untuk pembuatan buku Braille Untuk Tengah Netra Dan sebagai teknisi komputer Oke Ngajar teman-teman Tengah Netra juga Dan sekarang ini Lagi mempersiapkan diri untuk program master ke Australia Master ke Australia Itu gimana ceritanya tuh? Bisa ikut program master tuh? Jadi ceritanya Awal-awal waktu itu kan tahun 2004 Aku pertama kali kenal teknologi ya Teknologi komputer terutama untuk Tengah Netra Itu sangat terbantu banget Waktu itu aku mulai S1 Udah mulai Awal-awal udah mulai pakai komputer Dan aku merasa manfaatnya luar biasa Bahkan sempat ikut beberapa pelatihan-pelatihan Dan saya juga termasuk salah satu narasumber Untuk pelatihan komputer Untuk Bena Netra di Malaysia tiap tahun bro Di Malaysia ya? Jadi setelah saya instruktur internasional ya? Terlalu berlebihan Terlalu berlebihan ya Tapi yang kurang lebih seperti itu Oke Saya alumni dari situ Dan training ini juga Semua teman-teman Tengah Netra di Indonesia Berhak untuk ikut Batas usia 35 tahun Bisa apply Pia organisasi kita Yaitu Persatuan Tengah Netra Indonesia Kemudian Waktu itu setelah dari sana Saya upgrade lagi kemampuan bahasa Inggris saya Kebetulan S1 bahasa Inggris juga ya Ya gitu Saya udah kepoin kok Lalu saya coba apply Australia Award Scholarship Dan bersyukurnya saya Sebelum apply itu Saya ada ikut satu program Namanya English Language Training Assistant Elta Elta betul Ini saya sharing juga Elta Kenapa? Karena salah satu misi saya Untuk ikut Jampro di TIK ini Untuk sharing berbagai informasi Yang bermanfaat Bagi teman-teman Tengah Netra Dan disabilitas lain Elta itu Menggembeleng kita tentang Untuk upgrade kemampuan bahasa Inggris kita Untuk persiapan S2 itu Dan setelah Elta 3 bulan Saya apply AAS Dan saya bersyukur sekali Karena terima Diterima Hasil IELTS saya Saya terima Waktu Dalam kegiatan ini Dua hari yang lalu Saya cek IELTS saya Itu sudah memenuhi syarat Untuk melakukan Wah luar biasa Langgir nilai Jadi Intinya Masuk apa nih Kamus apa? Saya apply waktu itu Di Flinders University Di Adelaide Dan saya ambil Untuk Disability Policy Kenapa saya ambil jurusan ini? Karena saya pengen Itu kebijakan-kebijakan Pemerintah itu Lebih berpihak ke kita Para penyenang disabilitas Jadi Praktiknya memang Masih sangat kurang Meskipun kita tahu Aturan kita itu banyak Yang sangat Kalau kedengarannya Sangat tua Tapi implementasinya Masih sangat kurang Masih belum Masih belum sempurna Tetapi arahnya tetap Semakin positif Salah satu dengan Ada event-event Makin banyak Buat disabilitas Dan semakin banyak Salah satu event Yang luar biasa ini Ini bukan sepesan sponsor Kita gak di endorse ya Gak di endorse Tapi mudah-mudahan Menteri nanti nonton Bisa endorse kita Iya bener Oke Nah Terus Ngomong-ngomong Tadi ngambil master S2 Dan master itu kan Ibaratnya mungkin Orang mikirnya Wah enak ya Dapat beasiswa Keluar negeri Jalan-jalan Padahal kuliah itu kan Pusingan bro Bener Harus bikin paper Nanti harus bikin tesis Ya kan Harus Baca Baca buku Segala macem Nah kira-kira Motivasinya apa sih Selain tadi Ingin mengubah Kebijakan Segala macem Mungkin Ada gak sih Hal-hal lain Yang bener-bener Jadi Motivasi Awal Dari bro Fandi Yang kenapa Ingin bisa lanjut ke master Saya kan Seperti yang saya bilang Saya domisili Papua Teman-teman Disabilitas Masih Tergolong Tertinggal Kalau di era Indonesia Yang gak disabilitasnya Tertinggal Secara umum Apalagi Disabilitasnya Nah itulah yang Membuat saya Termotivasi Untuk lebih Mengupgrade Kemampuan saya Paling gak Lima tahun ke depan Saya bisa Saya ingin banget Menjadi salah satu Bapak ya Mungkin dikatakan Arasumber lah Untuk Pelatihan-pelatihan Berbagai jenis pelatihan Untuk Teman-teman Disabilitas Di kawasan Indonesia Timur Dan mudah-mudahan Bisa lebih terlibat lagi Dalam proses Pembuatan kebijakan ya Pastinya Itu yang saya harapkan Karena memang Itu salah satu Motivasi saya Biasanya sih Kalau kita advokasinya Langsung ke pucuk-pucuk Pimpinan Itu efeknya Akan lebih terasa Ketimbang kita berjuang Dari bawah Apa namanya Kadang teman-teman Ya kadang Saya sering juga lakukan Waktu masih kuliah Kita kadang harus demo Dan sebagainya Dan itu cara-cara yang Menurut saya Sekarang ini kita boleh katakan Enggak cerdas lah Kurang cerdas Jadi sekarang kita mulai Merubah arah advokasi kita Kita mulai dari atas Kita memperjuangkan Dari Cuma itu proses belajar juga Pastinya Itu proses belajar juga Kalau kita gak cerdas Untuk mencapai kejar Kita harus gak cerdas dulu Nah oke Nah Ngomong-ngomong sih Cepat ngepuin juga Di internet gitu Karena profil lu lumayan banyak Katanya pernah dapet Juara sebagai guru Apa guru Guru beradikasi Guru beradikasi tahun 2013 2014 2014 Tingkat nasional Dan juga katanya disitu Sampai Pernah diundang juga Ke istana buat Upacara 17 Agustus ya Betul Yang ketemu presiden Mata itu masih PSB ya Ternyata sampai ke sana Wah iya dong Mata-mata kita banyak Iya bener Meskipun matanya gak pusat Mata-mata banyak Sempat ketemu Ibu Ani Yudhoyono juga Oh gitu Menteri Pendidikan waktu itu Masih Pak Muhammad Muhammad Nuh ya Oke luar Nah Prestasi Udah luar biasa Bahkan sudah diakui Sebagai seorang guru Berdedikasi gitu kan Motivasinya bu Motivasinya apa sih Kenapa memilih Untuk menjadi seorang guru gitu Dan apakah Pernah ada Sebuah pengalaman yang Inspiring atau aha moments Apa gitu Ketika menjadi guru Iya Jadi saya tuh dari kecil ya Waktu Saya ingat saya masih SD Waktu saya di SD Pernah SD ya Oh bener Kira langsung Kira langsung jadi Sesudah rasional Oh enggak ya Jadi ceritanya waktu SD Setiap kali ditanya Cita-citanya mau jadi apa Saya langsung aja ngomong Saya pengen jadi guru Jadi guru ya Passion saya tuh memang Suka ngajar Saya tuh suka ngajar Padahal waktu itu Gaji guru belum besar Iya saya gak tau Masalah gaji waktu itu Yang jelas Ketika ditanya Besarnya Teman-teman mungkin Yang lain ditanya Pengen jadi apalah Saya waktu itu Nyotok aja Saya memang saya pengen jadi guru Kalau besar Saya menjalani Itu sekarang Dan iya betul bahwa Saya sangat Termotivasi Karena apa ya Sharing is caring Ketika Apa yang saya bagikan itu Saya yakin bahwa itu gak bakal sia-sia Jadi misalkan Pengalaman yang Berkesan itu Ketika saya Di Makassar ya Ada beberapa teman Itu Dia tunanitra dewasa Itu mereka Kayak kehilangan Motivasi banget Dalam hidup Depresi Ketika ketemu saya Saya cerita Seperti ini Ada kemajuan teknologi Dan sebagian macam Sebagai Sebagai Alat untuk Membantu kita Untuk bisa Kembali Memenjalani kehidupan ini Dan itu mereka Akhirnya Kembali lagi Dan itu yang sangat Berkesan buat saya Jadi kita bisa Bermanfaat buat orang lain Meskipun Sekecil apapun Jadi Semacam sebuah Kenilmatan tersebut Ketika kita bisa Menjadi bagian Dari keberhasilan Orang lain Oke keren banget Nah tadi kan Kayaknya udah wow banget nih Prestasinya bro Fandi Bahkan jadi Sesuah internasional Itu underline Terus juga Sekarang udah Master Menjelang Menjelang Master Terus sudah Siap berangkat buat ke Australia juga Terus juga Januari Kalau Terus juga Jadi guru beradikasi juga Terus juga Sekarang ikut Event Jambore TIK Dan masuk ke Putaran final juga Gitu kan Nah Kira-kira Dari semua Keberhasilan itu Gitu kan Boleh kita balik lagi Gak ke awal Bahwa Bro Fandi ini kan Maksudnya Tuna Nata dari lahir Dari lahir Dari lahir Dan sempet baca-baca juga Itu Sempat luar biasa juga Berjuangan 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 Orang tua Dan lain-lain Segala macem Nah Mungkin Bagi orang-orang kan Melihatnya bahwa Biasanya nih Bahwa bisa berpeceh Seperti ini Biasanya Wah Pasti banyak support nih Pasti hidupnya enak nih Segala macem Bisa cerita gak Gimana sih Dari kecil Bisa berjuang Sekolah Dan bisa mencapai titik Sekarang ini Yang paling berperan Dalam hidup Bro Fandi Siapa sih Yang paling Men-support Iya Betul Jadi apa yang Saya bisa Jalani sekarang ini Bukan sesuatu yang Semudah membalikkan Kelapak tangan Kayak lagu ya Jadi saya waktu Usia sekolah itu Orang tua saya itu Sempat bingung Karena waktu itu Saya memang Besar di Papua Umur 5 tahun Saya udah ikut orang tua Merantau ke Papua Dan waktu itu Masih sangat terbatas Sekolah untuk Penyenang Disabilitas Dengan perjuangan Orang tua saya Akhirnya Mereka berhasil Menemukan SDLB Waktu itu Saya waktu lahir Memang kena katarak Dan umur 10 bulan Di operasi Akhirnya sekarang Low vision Masih bisa menggunakan Sisa penglihatan Tapi tetap aja Gak bisa di sekolah umum Waktu SD waktu itu Belum bisa Belum ada Sistemnya belum ada Akhirnya Saya ikut Sekolah di SLB itu Tamat SD Nah sempat saya Orang tua bingung lagi Karena disana gak ada lanjutannya Dan saya sempat nanya Apakah saya ini Akan disekolahkan Untuk tingkat lanjut Tapi orang tua saya Sempat sedih juga Waktu itu Mereka berusaha Mencari informasi Akhirnya Mendemukan Sekolah lanjutan di Makassar Di usia 12 tahun Yang masih tergolong Anak-anak Saya udah harus pisah Dengan orang tua Harus ke Makassar Tinggal di Asrama Orang tua berarti dimana Di Papua Oh di Papua ya Karena memang mereka Merantau Kerja disana Saya SD disana Selesai Lanjut ke Makassar SMP sudah merantau Balik lagi ke Makassar Umur 12 tahun Udah tinggal di Asrama Oke Yang sebelumnya itu Saya gak tau Njuci pakaian sendiri Gak tau Pokoknya segala sesuatu Serba disiapin Sama orang tua Dan ya dalam hidup saya Mereka sangat support Saya bersyukur Bahwa orang tua saya Sangat support Dalam pendidikan saya Ya tapi Saking sayangnya mereka Mereka membolehkan saya pergi Yang ini yang kadang terjadi Justru Teman-teman kita Yang turunan etra itu Saking disayang Sama orang tuanya Justru gak disekolah Rasanya katanya Saya masih mampu merawat Dan sebagainya Dan itulah Saya bersyukur Orang tua saya Gak seperti itu Berarti memang Kalau orang itu mau sukses Memang berhasil Memang harus ditempa dulu ya Harus mengalami perjuangan Yang sekian Luar biasa Ya seramah itu Kadang dibully Kadang di gimana Gak bisa ngelapor Untuk orang tua Karena orang tua jauh Tapi ya Tapi kita bisa gak dibully Bisa balas dendam Angkatan terikutnya Kita bisa balas bully lah Saling bully Membully gak masalah Yang penting ikhlas Iya kurang lebih begitu Gak boleh gitu lah ya Oke Kemarin kan Pas di Jogja tuh kan Suara Burvandi juga luar biasa Aduh Aduh Nanti juga akan nampil juga Pasaran lagi Penyanyi lagu setia nih ya Kira-kira setia masih apa tuh Burvandi Perempuan aja ya Pastinya Pastinya Meskipun sekarang di Australia Udah dilegalkan Meskipun dilegalkan Tapi kan tidak diwajibkan Iya iya Tapi dilegalkan Tapi tidak dianjurkan Tapi saya gak bakal tergoda Dengan hal yang seperti itu Coba tiga hal aja deh Menjadi kriteria ceweknya ini Calonnya dari Burvandi Apa nih? Sebenernya sih Yang penting dia mau menerima Kondisi kita ya Dan terutama kekurangan kita Kemudian apalagi ya Setia mendampingi Dalam seberbagai kondisi Dan siap juga menolong Teman-teman sesama disabilitas Karena kita hidup ini kan Di komunitas Tentunya kita Ketika orang di sekitar kita itu Terlibat juga membantu kita Itu kita semakin Termotivasi untuk berjuang Demi teman-teman kita Oke Berarti meskipun Tetap punya Isri tetap punya cita-cita Ini juga bahwa Harus bisa yang seiring Sejalan diri gitu ya Dan kebetulan yang Yang saya sekarang dekat itu Dia juga guru di SLV Oh gitu Jadi cinlock ya Kurang lebih begitu lah Asal jangan nanti beda tempat Beda cinlock lagi Oh itu jangan Oh jangan ya Oke oke Mungkin nyanyi lagu setia ya Iya pasti Oke Oke berupan nih Keren banget Kita udah ngobrol banyak banget Inspirasi juga luar biasa Ada ini gak Satu kalimat deh Pesan buat Mungkin-mungkin ada yang nonton sih Pastinya kita positif Positif dan optimis Pasti harus ya Kita sharing di Facebook Ada pesan gak Ada pesan gak Buat teman-teman nih Buat siapapun yang menonton Buat yang menonton Ya Kami Penyandang Disabilitas Ketika Mampu Mampu melakukan sesuatu Saya yakin dan percaya Bahwa Anda yang non-disabilitas Pasti lebih Mampu Daripada kami Karena Anda punya sesuatu yang Mungkin kami tidak miliki Itu motivasi buat teman-teman yang non-disabilitas Kalau kami bisa Anda pasti bisa Dan buat teman-teman sesama disabilitas Kami sudah membuktikannya bahwa Kekurangan tidak menjadi penghalang Buat kita untuk Maju Baik dalam pendidikan Pekerjaan Dalam hal apapun itu Tetap termotivasi Dalam berbagai kegiatan Dan aktivitas Anda Oke dan pada intinya adalah Mau disabilitas Mau non-disabilitas Semuanya sama saja ya Pastinya Semua punya kelebihan Perkurangan masing-masing Tinggal bagaimana kita bisa Mengoptimalkan seperti Bro Fandi Gitu kan Meskipun banyak keterbatasan Bukan hanya dari segi fisik Tapi juga dari akses Dari Memang secara infrastruktur Dari fasilitas masih terbatas Tetapi Itu dia Salah satifannya adalah Karena ditempat Perjuangan luar biasa Akhirnya bahkan sekarang Sudah bisa melang-langguan Oke begitu Sukses selalu buat Bro Fandi Semoga lancar semuanya Sukses buat kartunit dan channel ini Sama-sama Kedepannya kita gak berhenti sharing Sharing terus Gimana pun kita berada Meskipun gak ada yang kita sharing Kita sharing terus Oke oke Terima kasih semuanya sudah nonton Sampai jumpa lagi di DPM interview So See you around See you Oke Sip Sampai jumpa.